Sebuah jungkung yang dinaiki tiga nelayan Pantai Baron karam akibat dihantam ombak Pantai Sanglen, Gunung Kidul. Dua nelayan berhasil diselamatkan, sementara satu lainnya tewas akibat tergulung ombak. Keluarga korban histeris usai mengetahui salah satu anggota keluarganya kembali dalam kondisi tak bernyawa akibat tergulung ombak Pantai Sanglen. Korban tewas bernama Wasidi, warga pendukuhan Wonosobo, Desa Banjarjo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul. Kejadian ini berawal saat tiga nelayan Pantai Baron tengah mencari lobster di perairan Pantai Sanglen. Terlalu dekat dengan karang, ombak besar akibatkan kapal menabrak karang hingga akhirnya terbalik karam. Saat kejadian, tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban. Namun setibanya di pantai, satu nelayan meninggal dunia. Korban tadi karena terlalu banyak minum air. Tidak ada tanda-tanda dari visum puskesmas Tanjung Sari, tidak ada tanda-tanda, ada benturan. Murni karena terlalu banyak minum air laut. Tim SAR imbau para nelayan yang nekat melaut untuk tetap waspada. Hingga beberapa hari ke depan masih ada potensi gelombang tinggi di pesisir Pantai Selatan Jawa. Prasetyawati melaporkan untuk NET.